Intro Dbpl DII mengadakan webinar nasional dengan tema Beragama dalam bingkai kebangsaan untuk merawat dan menjaga keutuhan bangsa Pada Rabu 24 Agustus di kantor Dbpl DII Webinar diikuti oleh 50 peserta luring dan 265 titik secara daring Dengan total 2.000 peserta dari pengurus DPW dan DPD Ponok pesantren dan sekolah naungan LDII se-Indonesia Dalam sambutannya, Wakil Menteri Agama Zainu Tauhid sebagai pembicara kunci mengatakan Kedewasaan setiap pemeluk agama dalam menjaga akidah dan ibadah menurut agamanya Serta mengayomi keyakinan orang lain merupakan nilai yang sangat prinsipil dalam menjaga keutuhan bangsa Saya menyampaikan bahwa inti dari kerukunan dan toleransi antarumat beragama Untuk merawat dan menjaga keutuhan bangsa kita Ialah saling mengerti atau memahami perbedaan Bukan saling meleburkan atau mencampur-baurkan identitas Mantan Menteri Agama RI tahun 2014 sampai 2019 Lukman Hakim Saipuddin juga menambahkan Indonesia adalah bangsa yang beragam budayanya Dengan moderasi beragama yang merupakan penerapan pokok ajaran agama Yang sudah diajarkan Nabi Muhammad saat piagam Madinah Sangat relevan dengan kebutuhan masa kini Mengapa moderasi beragama itu diperlukan? Karena Indonesia adalah bangsa yang sangat agamis Yang karenanya faham dan amalan keagamaannya Itu harus tetap dijaga dan dipelihara Dirawat dengan sebaik-baiknya Jangan sampai bangsa Indonesia yang sangat agamis ini Memiliki faham dan amalan keagamaan yang berlebih-lebihan Yang melampaui batas Yang lalu kemudian dikenal dengan istilah ekstrim itu Ketua Umum LDI Kihaji Kriswanto Santoso Bersyukur dengan terselenggaranya acara ini Ia menilai narasumber yang hadir sangat memahami Kondisi keterkinian Indonesia Mereka memberikan wawasan tentang sisi lain Sebagai umat Islam dalam keberagaman yang ada di Indonesia Jadi kita ini perlu menjalin komunikasi lebih baik Dengan stakeholder, dengan masyarakat di seluruh jajaran Maka saya meminta kepada seluruh jajaran organisasi LD ini Silahkan berkomunikasi intens dengan seluruh jajarannya Di stakeholder maupun tokoh maupun masyarakat Dari komunikasi inilah saya yakin akan terjalin adanya tafahum Kesepahaman Kalau kita saling memahami sebetulnya semuanya selesai Harapannya webinar bisa menjalin komunikasi Dengan mengedepankan kunci kebersamaan Sehingga ada saling memahami Maka penyamaan persepsi itu bisa dilakukan Dan bangsa Indonesia bisa berjalan dengan Tansi Kulharoka Klik like jika menyukai video ini Dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV Alhamdulillah hijazakumallahu khaira Telah menonton